Intro Ibu, halo, lagi ngapain? Lihat ya menurut kuah Udah lama ibu ngambil? Udah lama, jari ajaknya masih ada Ajaknya masih ada Masa emak lupa rumahnya? Ini keselan emak Ada jambungnya Rumah aku bisa datuk Gak apa-apa, yang penting emak bisa tempat buat tidur Ya, kita ya? Ya, ya tak Sini, ayo tunjukin emaknya kasihan lupa Tuh, gak lupa Kan ini botol sebelum dijual itu dikumpulin dulu ya? Dijualnya ke abang-abang rongsokan gitu? Bukan Gak agen Sekarang agak murah Kalau Genggunung baru laku sepek Itu juga cuma seratus Semua baru laku sepek Iya Itu paling gede? Iya Seratus ribu? Iya Seratus ribu? Ini tinggal nunggu ngembang ya? Iya Nunggu itu mateng Nah ini sambil nunggu ini mateng Nanti kita tirisin Gimana kalau nanti kita ke Apa agen ini ya? Iya Nah yaudah Mak, mau mending istirahat aja Atau gak goreng Biar aku sama mbak Jana aja Ke tempat agen ini ya? Iya, aku gak ngikut Masri itu dan anak-anaknya Ada niatan untuk mencoba Menjual Sebagian botol bekasnya Kepada agen Ayo, biar Iki yang bawa Botol-botol bekasnya Dan kita aja ke sana Untuk menjual itu Barang bekas Mak, istirahat aja ya Kita ikut Ayo, ayo Nah sekarang Sembari mau ngitungin Nanti buat dijual Kita mau mampir dulu ke warung ya mbak ya? Kita mau mampir dulu Mau mampir dulu ke warung Buat jual ini Eh, jual gorengan Enci Enci Enci, titip ci Titip gorengannya Enci Bang Pak mau jual pak Eh, maaf Mau jual ini Aku Satu koma berapa? Satu koma berapa? Satu koma berapa? Komarung ya Dan di saat kita bawa Satu koma berapa? . Karena kita cuma dihargai cuma Rp4.000. Luar biasa apa yang dihasilkan dan apa yang kita dapat. Di luar ekspetasi saya sebenarnya. Jadi sekarang kita lanjut. Alhamdulillah. Yuk masuk. Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. Udah, tadi cuma Rp4.000. Iya, itu masih ngeletak. Masih banyak ya. Kalau gitu Mbak Janang mau melanjutkan ya tadi ya? Yaudah, Ade sama Iqiyah ikut ya. Yaudah, mau ikut nggak sekarang? Yaudah, ayo. Mbak Janang mau di rumah dulu aja ngebantu ya? Iya. Sekarang aku mau ngajak Mbak ke satu tempat. Kasih ya, ayo. Setibanya di tempat, Yaitu adalah tempatnya klinik. Nah, kita udah nyampe dan sekalian mau, sebenernya mau check up emahnya kakinya biar cepet sembuh, biar dikasih obat. Ayo. Takut disuntik. Masa kalah sama adenya? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Ayo. Ayo. Enggak. Halo, Assalamualaikum. Ini mau di check up tuh kakinya katanya. Iya, enggak disuntik, udah takut duluan, takut disuntik. Disuntik nih disini. Csss. Ini ada, udah nggak apa-apa. Jangan takut, udah takut, udah stress. Udah stress duluan. Nah, terus apa lagi? Pusing nggak? Eh, pusing mah, cari. Iya, nah. Cuman paki doang yang samping. Ada buang nggak, penutik? Emang, disini disuntik. Enggak. Disinilah rasa kesal iki, rasa sedih iki. Semuanya hilang karena keceriaan di tempat klinik. Enggak, nggak disuntik. Enggak, nanti ya. Mak, kalau disuntik aku tanggung jawab, aku tanggung jawab. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Eh, awas, awas. Enggak, enggak. Enggak disini. Ini mah, di, ini. Ini diperiksa doang. Diperiksa darah, darah, darahnya doang. Darah doang. Nah gini. Tuh. Tengah aset dong. Kita sempat kayak emang berantem sama dokternya karena nggak mau di tensi. Yang mana yang sakitnya, emang? Kaki, kaki. Kaki mana ini? Kenapa sok cerita? Kenapa ini? Gak boleh minum es semurat. Nah, tadi minum es. Enggak boleh. Iya, tuh esnya. Enggak boleh minum es. Tuh. Mau minum sebotol jangan. Lihat, lihat, lihat. Lihat daku nih. Lihat aku ya. Nih. Enggak, nanti apa-apain. Tuh, gini dong, nih. Nih. Ini lucu ya. Saya nganter emang. Tapi saya dicek. Tuh, lihat. Sakit nggak? Nggak. Nggak. Iya, dipencet aja. Udah? Sudah. Enggak. 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 Nah, udah. Cepat noc. Nop noc. Nah, udah. Udah. Ini yang seti, Kak. Udah. Biarkan tahu dokternya banyak beda-beda. Akinya detensi. Dan ternyata darahnya normal. Iki cukup senang mendengarkan hasil dari ibu dokter. Dan akhirnya dikasih reset. Oh berarti yang ini sesudah makan, ini sebelum ya, ini sebelum makan, ini udah makan semuanya. Ya emak aja, kan emak yang sakit. Jangan, itu orang sehat. Sesampainya di rumah, sudah merencanakan bersama tim Net TV untuk memberikan hadiah. Ya meskipun gak seberapa, tapi Iki berharap ini mudah-mudahan bisa membantu dan memeringkankan beban di keluarga mereka. Sebenernya Iki juga mau terima kasih buat Mbak Jana, buat adek, terus emak juga. Bisa ketemu emak tuh, luar biasa. Becana-becana terus, ketawa-ketawa. Dan sebelumnya Iki sama Net TV punya hadiah ini, sini, biar buat bisa bobo. Oh nih, buat Lita biar tidurnya enak. Awas, awas, awas. Ini ada kipas angin, nanti emak gak usah kepanasan lagi. Gak gerah. Gak gerah, di atas tuh. Jangan dilihat seberapa harga ini barang. Tapi Iki mohon dilihat dari niatan Iki untuk berbagi rezeki. Mudah-mudahan setengahnya ini bermanfaat. Terus jadi rezeki buat semuanya, berkah ke depannya. Dan semoga dari sekarang, dari detik ini, emak, mbak, adek selalu dikasih kesehatan, panjang umur. Terus yang pasti selalu bersyukur intinya gitu. Kalau kita udah selalu bersyukur, insya Allah apapun yang direncanain, jalan lancar gitu aja. Amin ya. Intinya Iki melihat di keluarga mereka itu, walaupun kondisi rumah seperti itu, keadaan mereka seperti itu, beban pikiran pasti ada, beban ekonomi pasti ada, kebutuhan pun pasti ada. Tapi yang Iki dapat nilai dari mereka adalah, begitu rasa bersyukur yang tinggi dari mereka, ketabahannya, kesabaran yang mereka punya, yang akhirnya yang membuat mereka bisa bertahan hidup sampai sekarang.